assalamualaikum Hai teman-teman kita masak kikil yuk ini tumis kikil kecap pedas nih teman-teman 500 gram ini mau aku rebus dulu kemudian kasih sedikit air daun salam dan juga daun jeruk supaya wangi ya hilangin baunya kemudian secukupnya air dan kita rebus sampai kikilnya empuk tergantung kikilnya ya teman-teman karena ini kikil punya aku ini enggak terlalu keras jadi aku rebusnya cuma sebentar aja karena kalau terlalu empuk juga enggak enak ya kikilnya nah ini udah menyidih kemudian aku matikan apinya nah ini dia kikil yang udah direbus dan udah dicuci bersih udah dingin juga enggak kemudian aku potong-potong dipotong sesuai dengan selera aja ya teman-teman nah ini aku potongnya enggak terlalu kecil aku potong lumayan besar ya ini aku udah selesai nih potong-potong kikilnya kemudian sekarang aku mau menyiapkan untuk bumbunya aku siapin 6 siung bawang merah dan juga 3 siung bawang putih kemudian diiris nah ini enggak jadi 6 siung bawang merah teman-teman jadinya 4 siung bawang merah aja ya karena udah banyak juga ini kemudian aku siapin untuk cabai-cabeannya nih teman-teman aku pakai cabai hijau besar dan cabai merah besar tapi cabai hijaunya ini nanti mau aku iris aja aku iris barengan tomat ya nah jadinya cabai rawitnya dan juga cabai merahnya nanti aku mau chopper nah ini aku iris dulu ya iris tipis cabai hijau besarnya tomatnya juga diiris tomat ini juga ngasih penyedap ya teman-teman ke masakannya jadi bikin tambah sedap nah ini udah selesai kemudian aku mau chopper tadi ya cabai merah besar dan juga cabai rawitnya aku mau chopper kasar ya teman-teman aku pakai sekitar 3 buah cabai merah besar nah ini aku potong dulu ya supaya mudah nanti mencoppernya dan juga aku pakai 7 7 buah cabai rawit yang pedas ya ini cabai rawit orange nah ini dia hasil dari chopperannya kasar kayak gini ya teksturnya kemudian kita siapkan sedikit minyak secukupnya ya tumis bawang-bawangannya dulu sampai harum sampai wangi ini bawangnya bawangnya udah wangi kemudian aku masukkan cabai yang udah dicopper tadi aku tambahkan serai dan juga daun jeruk supaya makin wangi dan kita tumis sampai cabainya ini enggak bau langit gitu ya kemudian masukkan kikilnya dan juga cabai hijau juga tomatnya masuk sekalian kita aduk dulu kikil dan bumbu cabainya ini sampai rata aku tambahkan setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh gula pasir itu ya kemudian 2 sendok makan saus tiram dan juga 2 sendok makan kecap manis kita aduk rata nah ini aku sambil ngedit sambil nelen ludah lagi nih karena ngiler lagi dipengen lagi makan kikil siapa yang suka makan kikil nah kemudian aku tambahin secukupnya air ya teman-teman nah karena warnanya masih pucet jadi aku tambahin lagi 1 sendok makan kecap manis aduk rata dan biarkan mendidih juga menyusut kuahnya aduh ini enak banget teman-teman dijamin enak banget nah ini udah mateng lah ya jangan lama-lama nanti kikilnya jadi lembek tapi sebelum dimatikan api koreksi rasa dulu ini enak banget teman-teman beneran enak banget aduh lihat enaknya ini dia kikil tumis kecap pedas sudah selesai dimasak nih teman-teman gimana mau rekuk resepnya di rumah semoga suka sama resep di dapur mukbang kali ini ya ini rasanya gurih manis seger dari tomatnya juga berasa ini bikin nafsu makan deh hati-hati ya kalau yang lagi diet nanti jadi kacau deh sampai jumpa lagi ya bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati